Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Putri Iranti Di video kali ini saya akan membuat sorbet papaya Bagaimana caranya? Yuk kita simak Inilah bahan-bahan yang harus kita persiapkan Pertama-tama yang harus kita persiapkan yaitu Memotong papaya menjadi kecil Kemudian masukkan potongan papaya tersebut ke dalam blender Dan papaya dihaluskan Setelah papaya sudah halus Kemudian tambahkan 1 buah jeruk lemon Dan tambahkan juga gula sebanyak 2 sendok makan Kemudian papaya kita blender kembali Agar semuanya tercampur dengan rata Tahap kedua yang harus kita lakukan yaitu Setelah papaya sudah halus Kemudian papaya kita pindahkan ke dalam wadah Untuk disimpan di dalam kulkas Setelah itu papaya yang sudah kita haluskan Kemudian disimpan terlebih dahulu di dalam freezer Selama kurang lebih 8 jam Tahap ketiga yang harus kita lakukan yaitu Setelah papaya sudah didinginkan Kemudian kita keluarkan dari kulkas Lalu papaya kita potong-potong Agar mempermudah pada saat kita menghaluskan papaya Selanjutnya masukkan potongan papaya ke dalam blender Karena pada tahap ini kita akan melakukan proses penghalusan lagi Tahap keempat yang harus kita lakukan yaitu Setelah papaya sudah kembali halus Kemudian papaya kita pindahkan ke dalam wadah Lalu disimpan di dalam freezer selama kurang lebih 1 hari Inilah hasil dari pembuatan sorbet papaya Sampai jumpa di dalam video selanjutnya Sampai jumpa di dalam video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Cuma tidak kata ada ini Hmm Seger kenal Wah masak apa lagi sini Kak? Itu sorbet papaya Cobain deh Iya Pastikan lu suka Hmm Aku suka Manis Ada asem-asem juga Upayanya rasa banget Hmm Seger selamat menikmati